Di dalam sebuah pesawat, tiba-tiba pria tua ini kesakitan. Pramugari langsung bertanya, di dalam sini ada dokter gak? Saat itu, seorang pria berdiri. Semua orang memperlihatkan ekspresi harapan. Pria itu melihat surat dokter. Keadaan pria tua sangat parah. Harus segera dioperasi. Tapi pria ini sebenarnya bukan dokter. Tapi seorang mahasiswa kedokteran yang gagal. Impian paling besarnya, adalah menjadi dokter yang sesungguhnya. Jadi di saat Pramugari bertanya apakah ada dokter di pesawat. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk angkat tangan. Dan sekarang, harus bagaimana? Dia saja tidak pernah memegang pisau operasi. Pria ini hanya bisa berkata, tidak ada suster dan ahli anestesi. Jadi tidak bisa menjalankan operasi. Siapa sangka, Pramugari langsung bertanya. Pramugari juga bertanya. Ada suster kah? Suster dan ahli anestesi pun ditemukan. Tapi yang semua orang tidak tahu. Dia bukanlah suster. Tapi perempuan yang berdandan menjadi suster di suatu bar. Mendengar orang yang mengucapkan suster. Hanya bisa langsung menjawabnya karena terbiasa. Pria ini juga bukan ahli anestesi. Dia seorang editor komik. Tapi nama panggilannya hampir sama seperti sebutan ahli anestesi. Jadi saat orang memanggil, dikira dia yang dipanggil. Mereka berdua hanya bisa menggigit ketakutan. Setidaknya ada dokter. Seharusnya tidak bisa ada masalah. Di saat itu, pria ini kepikiran alasan lain. Di atas pesawat tidak ada alat medis. Jadi tidak bisa melakukan operasi. Harus segera kembali. Tapi kembali tidak bisa langsung kembali. Seorang penumpang mendengar harus kembali. Langsung menyerang pramugara dengan pisau. Tidak ada orang yang kepikiran. Ternyata ada orang yang membajak pesawat. Paman ini membajak pesawat. Namun semua orang tidak tahu. Di tangannya sebenarnya bukan pisau. Tapi sayap pesawat figur. Dia juga bukan orang yang membajak sesungguhnya. Tapi hanya seorang karyawan yang terus bekerja selama 20 tahun. Tidak begitu mudah punya 4 hari untuk pergi jalan-jalan. Harus pastikan pesawat tidak boleh kembali. Tapi, pramugara yang ditahan Paman. Adalah pembajak pesawat yang sebenarnya. Pramugari ini juga salah satu rekannya. Dua orang menyamar menjadi pramugari. Awalnya memang ingin membajak pesawat. Tak disangka Paman ini malah duluan. Pramugari menghubungi kapten pilot harus bagaimana. Bagaimana? Kamu kasih tahu duluan harus bagaimana. Ternyata yang menerbangkan pesawat juga bukan kapten pilot sebenarnya. Tapi juga hanya pramugara biasa. Ia mengantarkan minuman ke kapten. Tak disangka ternyata kapten diracuni. Dia hanya bisa berusaha untuk mengendalikan pesawat. Saat itu, keadaan penumpang semakin parah. Harus segera dilakukan operasi. Tiba-tiba seorang berjas mengatakan. Di dapur pesawat ada alat medis. Dan anak kecil di sebelah mengenalinya. Dia hanya seorang ahli bedah. Tapi karena operasinya gagal sekali. Dia tidak pernah memegang pisau bedah lagi. Lalu, pramugari datang membawa alat medis. Pria ini tidak pernah diharapkan oleh begitu banyak orang. Dia pun hanya bisa berusaha. Wanita di sebelah terus berterima kasih kepadanya. Tapi, wanita ini sebenarnya bukan istrinya. Dia adalah wanita jomblo yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Karena dia selalu menginginkan menjadi seorang istri. Jadi saat orang mengira dia adalah istrinya. Dia pun tidak menolak. Sekarang jam 1.30. Dokter ini sedang melakukan operasi. Namun dia adalah dokter palsu. Semua identitas penumpang itu palsu. Sampai jam dinding pun juga palsu. Itu adalah termometer. Si pria membelah dadanya. Tapi dia semakin panik. Bahkan ada alat medis di pesawat saja. Dia tidak tahu. Bagaimana bisa melakukan operasi yang bagus. Eh sebentar. Dia berjalan ke depan pria berjas. Kamu jangan-jangan dokter ya? Dan anak kelas itu menjawab. Pria berjas itu pun langsung mengakuinya. Tapi paman pembajak pesawat itu tidak percaya. Coba kamu mainkan biar semua orang senang. Agar identitasnya tidak ketahuan. Lalu dia pun berusaha. Seperti ini. Semua orang memperlihatkan ekspresi tidak senang. Jangan-jangan dia pura-pura. Kalimat ini pun menyambar semua orang di pesawat. Bahkan jam dinding pun panik. Pria itu akhirnya tidak tahan akan bebannya lagi. Dan bersiap untuk mengatakan yang sejujurnya. Tapi anak laki-laki tiba-tiba berdiri. Paman sangat hebat. Ternyata tidak bohongan. Dan memberinya tepuk tangan. Di saat semuanya bertepuk tangan. Semua orang yang menyamar pun menjadi percaya diri. Pria ini juga bersiap untuk melanjutkan operasinya. Tiap orang memberikan usaha maksimal. Hingga pilot bohongan pun menjadi antusias. Lalu operasi pun berhasil. Pesawat juga mendarat dengan selamat. Semua orang yang menyamar. Sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Di akhir cerita. Ahli anestesi memutuskan. Untuk membuat cerita tentang kedokteran yang lebih banyak. Suster palsu berusaha untuk menjadi suster asli. Dua orang pembajak pesawat saling menatap. Menyatakan selanjutnya mereka akan melakukan pekerjaan yang bisa membantu orang. Ada kalanya kita harus memaksa diri sendiri. Kalau gak bagaimana bisa tahu kita bisa atau tidak bisa.